Halo selamat siang sahabatku kita berjumpa lagi Oke semoga sahabatku dalam keadaan dan selalu dilancarkan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala Oke untuk kesempatan kali ini kami akan mengajak kembali kepada sahabatku yaitu melihat kotak setup hasil pecah koloni yaitu pada lebah madu trikona untuk usia 9 hari sama 13 hari sahabatku karena waktunya kita cek ya itu memang cara kami dalam pemeliharaan lebah madu khususnya untuk trikona sahabatku ini kami sudah lihat-lihat ternyata ada salah satu kotak setup yang lagi kekurangan makanan sahabatku seperti polen dan kanan madu karena mungkin baru ya Jadi untuk lebah pekerja itu belum bisa mencari yang cukup untuk kanan mereka di dalam ini kalau nggak segera diatasi sahabatku lebah muda itu nanti banyak yang mati jadi untuk generasi mendatang itu untuk lebah pensari madu nanti jumlah sedikit ini kotak setupnya ya sama waktu video ini tadi kami sudah mengambil polen sahabatku sedangkan kita tahu sendiri ya sedangkan lebah madu itu perlu sekali yang namanya makanan seperti madu dan polen yang dihasilkan dari tanaman atau bunga yang memang menghasilkan nektar ini sahabatku ini lagi kekurangan makanan sahabatku kita bisa lihat sendiri bisa kita lihat ya tidak ada makanan sama sekali sahabatku karena untuk lebah pekerjanya lagi membuat belindung sarang lihat ini sekelilingnya sudah di lem pakai propolis oleh lebah pekerja terus mungkin menutupi lubang-lubang di samping jadi mereka itu belum begitu konsen untuk mencari makanan sahabatku jadi kita harus bantu mereka ini untuk mengurangi kematian pada lebah karena lebah madu jenis trigona itu sangat sekali rentan kematian sahabatku ada yang mengatakan tiga puluh persen bahkan ada yang lebih tingkat kematiannya ini baru dilim baru cepat ya belum begitu merkat lihat sahabatku polen yang waktu kami taruh disini sebagai sumber makanan mereka itu ternyata sudah habis sahabatku memang untuk koloni ini cepat sekali menetasnya jadi perlu sekali bahan makanan sedangkan sedangkan yang sedang dikerumuni itu corong tempat madu atau polen yang kosong sahabatku karena baru sedikit ya jadi lebah itu masih putus sekali makanannya ini polennya sahabatku mereka kasih polen ya kita lihat kalau memang lebah itu lagi sangat lapar sekali kita lihat sahabatku itu biasanya lebah langsung mengerumuni makanannya itu kalau lebah yang sudah sangat lapar ini kami ambil polen dari lebah yang satu jenis ya memang dulunya itu kami dapatkan dari koloni yang sama itu sudah mulai mendekat sahabatku nanti lama-lama menjadi banyak sahabatku ini pelindung dari pintu masuk supaya nanti serangga seperti semut atau yang lainnya itu tidak bisa masuk sahabatku lihat sudah mulai dikerumun oleh lebah muda mereka itu benar-benar sangat lapar sahabatku lihat yang dimasukin ini ini tuh tempat madu cuma kosong karena saking banyaknya koloni ini jadi cepat habis karena lebah pekerja lagi membuat seperti ini pelindung mungkin dari sudut-sudut seperti ini lagi ditutup kalau lebah seperti ini atau lebah trigona itu kalau mati nggak terlihat sahabatku karena langsung dibawang oleh lebah pekerja terus kalau dibawah itu langsung dimakan semut jadi tidak ada pangainya tahunya kita cuma melihat koloni lebahnya tinggal sedikit oke seperti itu sahabatku untuk kotak satu ini ya Indonesia sembilan hari sahabatku cara kami dalam pemeliharaan lebahnya selalu mengecek kotak tutup hasil pecah koloni dari mulai usia 5 sampai 10 hari selalu kami cek pantau untuk lebahnya khususnya untuk lebah pekerja beserta makanannya sahabatku karena lebah pekerja biasanya ada yang kembali ke sarang lama dan ada yang bertahan di sini ini berarti lebah pekerjanya kebanyakan kembali ke sarang yang lama seperti ini ini cuma sedikit kalau lebah kerjanya banyak di sini pasti sudah bisa mencari madu dan polen sebagai sumber makanan mereka oke kita lihat lagi untuk kotak yang satunya itu kotak yang usianya sudah 13 hari nanti kita ini cek lagi seperti apa lebah muda yang lagi kelaparan oke sahabatku ini kotak yang kedua ya yang usianya 13 hari untuk aktivitas lebah sudah banyak ini mungkin sudah bisa menghasilkan madu sahabatku atau sudah bisa mencari makanan sendiri seperti madu dan polennya namun kita perlu cek dulu sahabatku siapa tahu untuk bahan makanannya masih sedikit atau bahkan belum ada sehingga kita bisa isi ulang kembali sahabatku ini untuk mencegah kematian pada lebah mudah khususnya siapa tahu ratu meletas lebih cepat nanti kalau tidak ada bahan makanannya di dalam itu ratu nanti langsung kabur sahabatku karena tidak ada bahan makanannya ini kotaknya sama ya seperti yang ini kami upload di video besar untuk ruangan atasnya untuk kondisi lebah sudah banyak sahabatku bahkan ini lebahnya besar-besar itu lebah madu terik mananya kayaknya untuk makanannya masih sedikit sahabatku perlu diisi lagi ini tidak akan cukup bahkan hanya kantong saja ini belum masuk dalam ini lebahnya besar-besar sahabatku kelihatan ya inilah BB super sebetulnya yang sedang kami kembang pihakan pavisep cuma agak besar itu sudah menghasilkan pollen cuma tidak cukup sahabatku ini juga perlu diisi sahabatku supaya lebah muda itu nantinya tidak akan banyak yang mati oke kita kasih pollen sebetulnya ini 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 madu nggak usah ini mungkin ratu sudah menetas kalau nanti ratu sudah menetas tidak ada makanannya bisa-bisa ratu kabur seperti itu ini ada kontong madu cuma kosong karena saking banyaknya lebah muda sebetulnya untuk ratu belum kelihatan ya mungkin belum letas selamat menikmati ini benar-benar nanti berhasil sobatku karena koloninya banyak banget biasanya cepat sekali berkembangnya sobatku itu adalah alat masuk berani sekali lewat masuk lihat ratu nggak kelihatan telurnya kami taruh lupa dimana untuk lebah pekerja sudah banyak sekali sobatku kita bisa lihat sudah mulai membawa polen cuma polen belum cukup di dalam sarangnya maaf perlu kita isi lagi sobatku ini sih ada ya polennya cuma agak putih yang dihasilkan mereka kalau ini kosong madunya maka kita bantu polen polen dari kotak sarang yang lain atau kotak setuk dari koloni yang lain ini banyaknya segini sahabatku bisa gunakan nanti langsung dikrumen sobatku ini saja sudah mulai pada mendekat ya oke kotak ini cukup ya kita bisa cek kembali itu 19 hari atau 20 hari sobatku untuk melihat keadaan sang ratunya ini memang cara kami seperti ini sahabatku lalu mengecek dan mengontrol kotak tutup lebah hasil dari pecah koloni sobatku itu langsung dikrumen oke seperti itu lah sahabatku semoga manfaat ya itu mengecek hasil pecah koloni dari lebah madu jenis trigona atau pelancang memang ini cara kami selalu mengecek hasil pecah koloni khususnya kami cek dalam makanannya sahabatku jika makanan berkurang kami isi kembali namun yang diisikan itu makanan yang hasil dari lebah yang satu jenis sahabatku jadi kita tandai koloni yang memang satu jenis yang kita kasih itu kebanyakan polen kalau madu belum tanam undang semut ini juga bisa sahabatku oke nantikan video dari kami selanjutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh